bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun yang sedang berbahagia malam hari ini kita mereview pisau sembeli yang stylenya minimalis tapi cakep ajib ini kita review satu persatu oh iya ini kalau yang biasa sembeli gaya dorong setidak-tidaknya untuk tangan kiri ketika tidak terbiasa pakai sarung tangan seperti saya gini tangan kiri setidak-tidaknya dikasih sarung tangan supaya ketika narik gelambir tidak licin supaya ketika nanti kepingin gaya dorong murni dengan tatakan tangan kiri di punggung punggung pilah itu bisa tidak slip bisa serp dan ini sarung tangan anti sayat sudah kita buktikan disayat-sayatkan di beberapa jenis pisau dengan material macem-macem sudah kita buktikan oke mumpung stoknya masih ada gitu ya ini mantep banget ini pisau sembelihnya full eh kok full sarung kulit lipat model lipat ya ukir-ukir disini jahitannya rapih tebal cetekan pengonjibilah dan selobohan untuk cantolan untuk ikat pinggang betawian juga masuk model cetek ini bukan model selobohan nah kalau mau membuka pisau yang model cetekan begini harus diamankan begini meskipun diikat pinggang juga begitu tidak langsung cetek terus ditarik kalau ditarik bisa terkena matabilahnya dan putus sayang kalau putus kan nah kalau putus sayang sekali karena ini rangkaiannya satu kesatuan diambilkan dari kulit dimal dulu dibentuk terus dipotong dijahit dikasih daging di bagian sininya yang sangat tebal supaya tidak ketika di dalam itu kena matabilah itu aman tidak sobek jadi harus diamankan begini bisa pakai jari bisa tarik ini bentuk bilahnya satin serat baja indah banget indah banget cakep bentuk bilahnya seperti ini ada grip di bagian sini depan belakang menggunakan dural handle gale sonokling vaksinya dalam materialnya baja SLD Hitachi cakep banget ini untuk tarik murni dorong tarik enak dorong kesek juga enak di ricasso itu tetap dibuat hitam selesai sepuhan ya tidak dibersihkan untuk menambah keeksotisan bilah panjang bilahnya 26,7 ya 26,7 atau 26 cm lebih lebih lagi gitu ya eh tapi mau enggak masuk 27 malah sudah sering kita sampaikan kita sepakati kalau di atas kalau di atas koma 5 itu masuk lebihnya tapi kalau kurang dari 25 itu masuk kurangnya begitu ya begitu ya jadi umpamanya 25,3 itu masuk kategori 25 kalau 25,7 masuk kategori 26 begitu kalau ini 26,6,7 berarti masuk kategori 27 cm oke kenapa tidak dibikin 27 pas atau 30 sekalian beda-beda Bapak jadi ketika membeli bahan itu ada yang 30 ada 40 nah ketika dipotong ini kan tidak ditempa proses stock remove jadi menggunakan mesin 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 BG di mesin sampai tipis setelah itu disepuh sepuhnya sepuh oli full harden dicelup semuanya kecuali ini apa namanya kadang-kadang full juga sampai ini peksi atau paksinya ekor bilah kadang-kadang semuanya kadang separuh atau tidak hanya mata bilahnya gitu yang peksinya tidak disepuh begitu ya nah terus terkikis gerinda dan BG tersebut maka berkurang berkikis gitu loh umpamanya ini 27 jadinya kepotong terkikis ini hilang 3 mili seperti itu terus selanjutnya terlebarnya ini 2,7 terlebar 2,7 menipis seperti ini dan ketebalan 3,5 menipis cakep ya ini untuk digenggam begini tarik murni enak cakep dorong tarik juga cakep tidak terlalu pendek atau dorong gesek begini juga mampu ada gripnya digenggaman enak begitu ya tapi saya sarankan untuk sahabat-sahabat GSN itu saya sarankan menggenggamnya begini kalau ini seperti yang saya sampaikan tadi pagi ini stoppernya cukup panjang takut jangan megang begini megangnya jangan begini nanti pasti nyangkut nyantol takutnya nyantol jadi dibiasakan ditutup dengan genggaman untuk genggaman seperti ini kalau ada stoppernya dari dualium itu seperti ini diamankan oke ya kita tes di tisu set lep kering ini karena tisunya bukan tisu merek nice merek nie yang dia itu tidak bisa nemba satu sama yang lainnya kan setelah sekali tarik itu dua layer itu ya Nah itu nggak bisa nyatu seperti yang produk sebelum-sebelumnya gitu dan tekstunya ada kering tapi Insya Allah ini untuk di tisu sudah cukup halus kita lanjut tes di kertas HVS kertas HVS begas gurih punel pulen nanti ya gurihnya Oke ini yang pertama jadi SLD Hitachi 27 cm gitu aja ya panjang bilahnya biar enak tapi tetap kita detailkan ini yang kedua selanjutnya kedua seperti ini buat ngambing juga enak ini mau gini mau tarik murni juga enak nah depan belakang pakai dural ada grip untuk genggamannya satin serat bajanya indah banget guys indah cakep nyatin nyerat kalau orang perbilahan pasti tergiur ngiler demen lihat yang seperti ini daripada yang mirror mirror sekalian mirror seperti kaca karuan seperti kaca dilihatnya itu indah tapi kalau nanggung gitu ya Nah semuanya kalau tradisional kesemuanya itu ada nilai ekonomis ada nilai ekonomisnya Kenapa ketika dibuat satin juga membutuhkan tenaga kaca dan biaya tentunya dibuat mirror juga demikian kalau sedang-sedang biasa-biasa saja juga tidak terlalu tapi kalau sekalian dibuat mirror seperti kaca itu membutuhkan waktu biaya dan tenaga itu ada ada nilai ekonomisnya disitu nah kalau ini malah lebih 27,3 nah kalau 27,3 dia masuknya kategori 27 cm begitu tapi tetap kita detailkan namanya handmade tidak sama seperti pabrikan yang disekali dicetak sehari dapat sekian ratus piece dan jumlahnya dan bentuknya pasti sama ukurannya pasti sama tidak ada selisihnya nah tapi kalau handmade berbeda dan proses pembuatannya juga tidak bisa seminggu dua minggu beberapa beberapa hari beberapa minggu kadang seperti itu terlebarnya 3,2 ketebalan 4 milian ya 4 milian set lep kering lah untuk di tisunya uh gurih kering seperti itu guys 27 cm SLD Hitachi ya SLD Hitachi untuk materialnya tanyakan kadmin ini sarung kulit ada dua piece bisa nyelip di pinggang gagah banget keren tentunya kalau untuk ngambing untuk sapi cukupan demikian mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada salah salah kata akhiran wa sallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih